Halo, selamat datang kembali di channel Buku Dunia. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jika kita melihat sejarah negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang pernah mengalami penjajahan atau kolonialisme, seperti Indonesia pernah dijajah Belanda dan Jepang, atau Malaysia yang pernah dijajah Inggris. Tapi ada negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah sama sekali yaitu Thailand. Apa sebabnya? Kenapa Thailand tidak pernah dijajah? Saat negara Thailand masih bernama Siam yang dipimpin Raja Mongkut yang bergelar Rama IV dan Raja Chulalongkorn yang bergelar Raja V, dengan sangat cepat menerapkan pola hidup kaya barat yang bertujuan agar dipandang sebagai negara mapan. Raja Rama IV memerintahkan sekolah-sekolah menerapkan pelajaran geografi dan astronomi modern, bertujuan agar murid mengenali negara barat sebelum negara tersebut masuk ke Thailand. Pada waktu itu banyak misionaris kristian yang masuk ke Thailand yang dipekerjakan untuk mengajari bahasa Inggris. Raja Thailand Rama IV menyewa tentara-tentara bayaran dari barat untuk melatih pasukan Thailand. Cara ini merupakan strategi kenapa Thailand tidak dijajah. Raja Chulalongkorn mengubah sistem politik Thailand menjadi seperti negara barat. Chulalongkorn juga mengadakan proyek pembuatan peta agar konflik sekitar tanah dan perbatasan bisa diatasi. Raja Chulalongkorn mewajibkan rakyatnya untuk memakai sepatu Eropa modern dan tidak memakai sepatu tradisional, bertujuan agar saat bangsa barat datang ke Thailand, mereka menganggap penduduk Thailand tidak terbelakang dan menganggap setara. Dihapusnya pajak dan biaya impor. Walaupun sangat merugikan pihak Thailand, strategi ini bertujuan agar terintegrasi dengan sistem ekonomi dunia dan menghindari penjajahan. Dan Thailand menjadi pasar penjualan barang-barang industri dan investasi negara barat. Thailand juga mengekspor produk seperti beras, timah, dan kayu jati. Pada tahun 1917, Thailand memutuskan ikut Perang Dunia I melawan Jerman dan Austria-Hongaria. Pertujuan agar mendapat dukungan dari Inggris dan Perancis. Thailand mengirim tentaranya ke Perancis untuk bertugas di peron barat, karena sudah mengenal dan mengerti teknik peperangan negara barat. Partisipasi dalam Perang Dunia I membuat Thailand dapat kursi dikonferensi perjanjian Persailes pada Januari 1919. Minimnya hasil bumi Salah satu alasan kenapa Thailand tidak pernah dijajah dikarenakan minimnya hasil bumi. Kebijakan-kebijakan itu membuat pemerintah Thailand terbuka dengan negara-negara asing. Hal ini yang menjadi faktor mengapa Thailand tidak pernah dijajah oleh negara-negara barat. Terima kasih telah menonton!